Intro Strawberry merupakan salah satu komoditas buah-buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Harga strawberry di Indonesia per September 2020 berkisar antara Rp40.000 sampai dengan Rp177.000. Meskipun banyak peminat strawberry di Indonesia, namun produksi strawberry senantiasa turun setiap tahunnya. Penurunan produksi ini sebesar 30% dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Menurut United States Department of Agriculture, strawberry dapat mencegahkan kerabai udara dan cervix karena mengandung quercetin, elegic acid, atau cyanin, dan kemperol. Satu tersebut mencegah terbuntuknya senyawa karsinogen, mengamut proses karsinogenesis, dan menekan pertumbuhan tumor. Meskipun demikian, sayangnya strawberry tidak dapat ditanam di semua tempat. Dan menurut Beli Jestro, badan peneliti dan pengembangan pertanian Indonesia, lokasi yang baik untuk strawberry adalah ketinggian 1.000 sampai 1.500 mdbl. Suhu udara dengan rentang 14 derajat celcius sampai dengan 24 derajat celcius, dan kelembaban relatif tinggi antara 85% sampai dengan 95%, serta tidak mengalami suhu dan kelembaban yang cukup ekstrim. Maka dari itu, kami di Wish Gardening Room, Diani Ducayani, dan Halantina Taatmaja, perwakilan dari Institut Teknologi 10 November, memberikan gagasan berupa buridaya strawberry di dataran rendah berbasis kontrol dan monitoring untuk meningkatkan produksi strawberry lokal. Alat ini digunakan pada daerah tata rendah dengan rentang suhu 22 derajat celcius sampai 28 derajat celcius. Inovasi ini juga mendukung Sustainable Development Schools atau SDGs, yaitu pada tujuan kedua dan kesembilan. Sistem budaya ini dilakukan secara akwaponik dan terdiri dari ruangan yang berisi, kolam ikan, reaktor AC dan spray Alat ini bekerja di dalam suatu ruangan. Ketika sensor DHT11 membaca suhu lebih dari 24 derajat celcius, maka mikrokontroller akan memerintahkan AC untuk menyala. Ketika kelembapan kurang dari 85%, maka mikrokontroller akan memerintahkan spray untuk menyemprotkan air. Di kolam ikan dan reaktor, dipasang sensor level ultrasonic HGSR-04 untuk mendeteksi ketinggian air. Apabila ketinggian air kurang dari set point, maka valve akan menyala untuk mengisi air di dalam kolam ikan dan reaktor. Reaktor ini berfungsi untuk menghancurkan fesis ikan dan mencampurkannya dengan serbuk penurun pH, bakteri nitrosomonas dan nitrobakter, serta pupuk organik cair untuk tambahan nutrisi stroberi. Kemudian, bahan-bahan tersebut diaduk selama 20 detik. Setelah diaduk, pompa akan menyala dan mengalirkan nutrisi tersebut ke pipa yang berisi stroberi. Sebelum diadirkan kembali ke dalam kolam, sisa air nutrisi stroberi disering terlebih dahulu di bagian bawah pipa dengan menggunakan penjaringan alami, menggunakan batah, sekam, arang, ijuk, dan berikil. Hal ini dilakukan agar air terbebas dari senyawa yang dapat meracuni ikan. Sistem ini juga terhubung dengan aplikasi Siponi. Untuk menggunakan aplikasi ini, user harus login terlebih dahulu menggunakan email dan password yang terdaftar. Kemudian akan muncul menu beranda yang berisi submenu controlling dan monitoring. Untuk melakukan kontrol, kita bisa menggunakan submenu controlling, misalnya controlling kelembapan. Di sini, kita dapat mengatur penggunaan spray dengan cara menekan tombol on dan off. Untuk melakukan pemantauan, kita bisa menggunakan submenu monitoring. Misalnya, kita ingin memantau suhu, maka akan muncul tampilan grafik dari suhu yang dihasilkan. Pada grafik suhu, pembacaan dilakukan setiap 20 detik. Dan ketika suhu tidak sesuai dengan set point, maka kita bisa melakukan kontrol suhu di submenu controlling. Pada aplikasi Siponi, juga terdapat menu informasi yang berisi informasi mengenai alat ini. Dan juga terdapat menu bantuan untuk membantu user jika terdapat kendala saat menggunakan alat ini. User juga bisa mengatur bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk menjalankan aplikasi ini. Tingkat kesiapan teknologi dari sistem ini adalah TKT-4, yaitu validasi kode, komponen, dan atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium. Tingkat 4 ini didapat karena sudah melalui TKT-1, yaitu prinsip dasar dari teknologi diteriti dan dilaporkan. TKT-2, yaitu formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi. TKT-3, yaitu pembuktian konsep atau proof of konsep, fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Ketika alat ini sudah jadi, maka akan dikomersialkan dan membentuk draft patent untuk kemudian mengecukkan hak patent atas alat ini. Jika alat ini dibuat, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN senilai 100% karena semua bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan terdapat di dalam negeri. Dalam kebermanfaatan ekonomi, si poni diprediksi dapat menghemat lahan tanam sebesar 93,94%. Dengan luas lahan sebesar 8 meter persegi, setiap bulannya diestimasikan dapat memproduksi stroberi sebesar 22,176 kg. Dengan penghasilan bersih per bulan sebesar 2.678.196 rupiah. Dengan demikian, alat ini sangat berpotensi untuk terus dikembangkan menjadi alat budidaya stroberi yang lebih efisien dan efektif.